Universitas Cokro Aminoto Palopo secara resmi menggelar kuliah perdana untuk semester ganjil tahun akademik 2024-2025 pada Sabtu 14 September 2024 di Merdeka Convention Hall. Acara tersebut mengusung tema membangun pendidikan untuk Indonesia emas, menyiapkan talenta generasi muda. Sebanyak 1.374 mahasiswa baru hadir dalam kegiatan ini yang berasal dari empat fakultes. Rincan jumlah mahasiswa tersebut meliputi 416 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. 116 dari Fakultas Pertanian, 66 dari Fakultas Sains. Program Studi Informatika di Fakultas Teknik Komputer dengan jumlah 776 mahasiswa baru. Kuliah perdana ini dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Cokro Aminoto Palopo, Rahman Hairuddin. Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Rektor, Dekam, Pejabat Struktural, Dosen, serta Staff UNCP. Dalam sebutannya, Rahman Hairuddin mengungkapkan bahwa tahun ini pemerintah memberikan kepercayaan kepada Program Profesi Guru atau PPG UNCP untuk menerima 1.050 mahasiswa baru. Dengan demikian total mahasiswa baru yang diterima UNCP tahun ini mencapai 2.424 orang. Rektor berpesan kepada mahasiswa baru untuk mengikuti pembekalan kehidupan kampus dengan semangat, sehingga mahasiswa dapat menjadi generasi unggul dan berkarakter. Dia juga mengajak mahasiswa untuk aktif mengembangkan ilmu pengetahuan secara mandiri, untuk meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti kegiatan akademik, riset, dan kegiatan kemahasiswaan. Ya tentu harapan WNCP ke depan, mudah-mudahan melakukan sebuah melakukan pelayanan yang terbaik. Dengan usaha yang keras, bisa bertambah jumlah mahasiswa barunya. Ya tentu dalam hal ini, tentu WNCP terus berbeda untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dan juga menyiapkan pasirnya kepercayaan untuk meningkatkan penyamanan terus pengajaran. Selain itu, kuliah perdana ini turut menghadirkan arah sumber Dr. Agung Prasetyo Wibowo, dosen dari Universitas Gunadharma. Dalam peperannya, Agung menjelaskan bahwa revolusi industri 4.0 saat ini tengah mengalami pergeseran menuju sosieti 5.0. Konsep ini menekankan keseimbangan lima aspek utama dalam kehidupan, yaitu emosional, intelektual, fisikal, sosial, dan spiritual. Hal ini menjadi langkah penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia diharapkan menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia, serta barometer pertumbuhan ekonomi global. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Putri Carlina Seruya TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!